Dengan keindahan alam yang memukau dan warisan budaya yang kaya, Latvia muncul sebagai permata tersembunyi di Eropa Timur yang patut untuk dijelajahi. Negara ini menawarkan pesona dari pantai Baltik yang sangat mempesona hingga ibu kota dengan arsitektur art nouveau yang sangat elegan. Terletak di persilangan sejarah dan keajaiban alam, Latvia mengajak kita untuk merasakan sentuhan masa lalu, mulai kastil abad pertengahan yang menjulang tinggi dan kota-kota tua yang menakjubkan. Dengan kehangatan penduduknya dan suasana yang bersahabat, Latvia siap memperkenalkan pengunjungnya pada pesona tak terduga dari negara ini. Mari kita jelajahi keunikan negara ini. Informasi Negara Latvia, sebuah negara yang terletak di Eropa Timur, memiliki luas wilayah sekitar 64.589 km persegi. Ibu kotanya adalah Riga, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan keindahan arsitektur. Dengan populasi sekitar 1,8 juta jiwa, Latvia adalah salah satu negara Baltik yang terkenal dengan landscape alamnya yang indah dan pasir berpasir putih yang sangat menakjubkan. Mata uang resmi negara ini adalah Euro dan bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Latvia yang menjadi bagian penting dari identitas budaya yang kaya dan beragam. Sejarah Negara Sebagai bagian dari wilayah yang pernah dikuasai oleh berbagai kekuatan, sejarah Latvia telah membentuknya menjadi entitas yang unik. Dari permulaan suku-suku Baltik hingga era medieval di mana negara-negara tetangga seperti Jerman, Sweden dan Rusia berlomba-lomba menguasainya. Latvia akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1918 setelah kejatuhan ke Kaisaran Rusia. Namun periode singkat ini diikuti oleh penduduk Soviet dan kemudian Jerman selama Perang Dunia Kedua. Sebelum kembali dikuasai oleh Uni Soviet hingga tahun 1991. Deklarasi kemerdekaan kembali pada tahun tersebut mengawali babak baru dalam sejarah Latvia. Membawanya ke dalam pangkuan demokrasi dan integrasi Eropa. Cara pergi ke Latvia Carak tempuh antara Indonesia dan Latvia adalah sekitar 9.000 hingga 10.000 km. Penerbangan internasional biasanya akan mengarah ke salah satu kota besar di Eropa seperti Amsterdam, Frankfurt dan Istanbul. Sebelum melanjutkan ke ibu kota Latvia, Riga, durasi total perjalanan bisa bervariasi tergantung pada waktu tunggu di transit dan rute yang dipilih. Namun secara umum perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 15 sampai 20 jam atau lebih. Indonesia ke Latvia bisa memiliki kisaran harga antara 600 hingga 1.500 USD atau sekitar 10 juta hingga 20 juta rupiah atau lebih. Saat menjelajahi Latvia, Anda bisa pilih berbagai mode transportasi yaitu angketan umum seperti bus atau tram di kota-kota seperti Riga. Tingkat perjalanan singkatnya bisa sekitar 1 hingga 2 euro antara 14.000 hingga 28.000 rupiah atau Anda bisa beli kartu harian atau mingguan yang biayanya sekitar 5 hingga 20 euro sekitar 70.000 hingga 280.000 rupiah tergantung zona yang dijangkau. Jika ingin lebih fleksibel, Anda juga bisa naik taksi dengan harga awal sekitar 2 hingga 4 euro 28.000 hingga 56.000 rupiah per kilometernya. Ada juga kereta yang nyaman dan efisien. Biaya tiket dari Riga ke Jurmala sekitar 2 hingga 5 euro sekitar 14.000 hingga 35.000 rupiah. Sewa mobil harian mulai dari 30 hingga 60 euro sekitar 420.000 hingga 840.000 rupiah. Riga juga mempunyai layanan sewa sepeda dan sekitar sekitar 5 hingga 15 euro atau 70.000 sampai 210.000 rupiah per hari. Ada juga Ferrari untuk menjelajahi pulau atau pantai. Tiket dari Riga ke Jurmala sekitar 5 hingga 10 euro sekitar 70.000 hingga 140.000 rupiah. Kehidupan dan kebiasaan orang Latvia Musik dan tarian merupakan pilar budaya Latvia dengan kur dan paduan suara yang populer serta tradisi bernyanyi bersama Dainas. Tarian rakyat seperti line dance juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Latvia. Musik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari Latvia dari musim dingin yang cocok untuk sky dan ice skating hingga musim panas yang memikat dengan taman dan pantai. Makanan tradisional seperti roti gandum, kentang, daging, ikan, dan produk susu memainkan peran penting dalam masakan Latvia. Hidangan seperti piragi, roti dengan bakon dan bawang, palmeni, dapling berisi daging, dan skab putra, sup susu asam yang sangat populer. Orang Latvia merayakan berbagai perayaan budaya termasuk jani yang merayakan musim panas, ligo yang mirip dengan perayaan midsummer, serta perayaan natal dan pasca yang dipenuhi dengan nilai-nilai agama dan budaya. Kehidupan pedesaan di wilayah-wilayah seperti kur zeme dan fit zeme tetap menghormati gaya hidup tradisional dengan berkebun, beternak, dan berkegiatan pertanian. Bahasa Latvia adalah tiang utama identitas nasional dengan budaya bahasa, sastra, dan seni rupa yang memiliki peran krusial dalam kehidupan sehari-hari dan acara budaya. Memiliki keseimbangan kerja hidup yang baik, dengan waktu kerja terstruktur dan kesempatan untuk menikmati momen bersama keluarga dan teman-teman. Tradisi keluarga dan perhatian terhadap hubungan antargenerasi yang menjadi bagian integral dari budaya Latvia. Latvia adalah negara yang semakin toleran dan multikultural. Menghargai dan merayakan keragaman budaya yang semakin berkembang. Keindahan Latvia yang memukau mendorong dalam berbagai kegiatan luar ruangan seperti bersepeda, hiking, memancing, dan berlayar. Beberapa hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang Latvia. Memperhatikan ketidaktahuan tentang negara dan budaya Latvia. Penting untuk menunjukkan minat dan pengetahuan tentang Latvia. Orang Latvia cenderung lebih menutup dan menjaga privasinya. Menghindari pertanyaan terlalu pribadi atau mendalam saat awal interaksi. Ketidakpedulian terhadap etiket. Mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Latvia jika mungkin akan dihargai. Berbicara terlalu keras atau berbicara dalam bahasa kasar bisa dianggap kurang sopan. Saat di rumah seseorang, penting untuk menghormati kebiasaan makan dan tidak mengekspresikan ketidaknyamanannya terhadap hidangan tradisional yang ditawarkan. Sejarah politik Latvia melibatkan masa-masa yang kompleks. Berbicara tentang topik ini dengan sensitif dan menghormati pandangan orang Latvia adalah penting. Hindari kontak fisik yang terlalu dekat atau berpelukan kecuali jika sudah akrab. Menggunakan bahasa Rusia tanpa persetujuan. Meskipun banyak orang Latvia Fasi dalam bahasa Rusia terutama di Riga ada sensitifitas terhadap penggunaan bahasa ini karena secara politik. Lebih baik bertanya apakah bahasa Rusia bisa digunakan dalam berkomunikasi. Mengabaikan adat istiadat. Menghindari acara atau perayaan lokal seperti janih atau acara adat dengan sikap menghormati dan rasa ingin tahu akan sangat dihargai. Kurang berpakaian secara tepat. Pakaian yang rapi dan sopan sangat dihargai dalam budaya Latvia terutama dalam situasi formal atau perayaan. Informasi, pendapatan, dan pekerjaan. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Latvia adalah sekitar 15.522 dolar Amerika Serikat atau sekitar 208 juta rupiah. Pendapatan per kapita di Latvia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara Eropa Barat meskipun mengalami peningkatan sejak krisis keuangan global. Pekerjaan dengan kualifikasi tinggi umumnya mendapat pendapatan lebih tinggi dan perbedaan pendapat antar kota dan pedesaan dapat terjadi. Sektor ekonomi Latvia didominasi oleh layanan, manufaktur, pertanian. Sementara sektor teknologi informasi, manufaktur, logistik, dan pariwisata sedang berkembang. Pendidikan berperan penting dalam jenis pekerjaan dan pendapatan dan pekerjaan dengan ketidakpastian seperti kontrak pendeks semakin umum. Di kota seperti Riga, peluang pekerjaan lebih bervariasi. Sementara di pedesaan, pertanian masih signifikan. Sejumlah warga mencari peluang pekerjaan di luar negeri seperti di sektor konstruksi dan perawatan kesehatan yang berdampak pada devisa negara. Fakta-fakta seputar Latvia Latvia memiliki tradisi unik bernyanyi bersama yang dikenal Dainas. Dainas adalah puisi pendek yang dinyanyikan dalam acara-acara sosial dan perayaan budaya. Merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Latvia. Pohon palsu sebagai monumen Di tengah kota Riga, terdapat patung pohon palsu yang dikenal sebagai pohon dawai atau laudania oak. Patung ini memiliki bentuk pohon, namun terbuat dari kawat baja dan berfungsi sebagai simbol artistik. Latvia mengalami perbedaan ekstrim antara siang dan malam tergantung pada musim. Selama musim panas, terutama di bulan Juni, Latvia dapat mengalami siang putih, di mana matahari hampir tidak pernah tenggelam sepenuhnya. Sebaliknya, pada musim dingin, hari menjadi sangat pendek dan sinar matahari yang terbatas. Mata uang Latvia, Euro memiliki nama yang menarik dalam bahasa Latvia. Euro dalam bahasa Latvia adalah Eero dan koin-koin Euro memiliki awalan L yang mengacu pada Latvia. Kota wisata Jurmala terkenal dengan pantai berpasir putih yang terletak di Laut Baltik. Pasir di pantai ini dikenal memiliki sifat penyembuh dan memiliki kandungan mineral yang bermanfaat. Istana Rundale yang megah merupakan salah satu contoh arsitektur rokokko dan barok yang mengesankan. Riga, ibu kota Latvia, memiliki salah satu koleksi terbesar arsitektur art nouveau di dunia. Banyak bangunan di kota ini memiliki ornamen artistik dan desain yang khas dari periode ini. Di Latvia, terdapat tradisi kuno di mana orang memasang pohon natal dari ranting-ranting pohon alami yang ditemukan di hutan, menggantikan pohon natal yang dipotong. Salah satu pelukis laut terkenal dunia, Ivan Aifazo VSK, lahir di kota Riga, Latvia, pada tahun 1817. Karya-karyanya yang mengambarkan laut dan pemandangan laut terkenal di seluruh dunia. Pulau Zirgu, yang terletak di Danau Ngure, adalah pulau alami yang dihuni oleh populasi beruang kutub kecil. Namun, pulau ini juga memiliki beberapa pemukiman manusia. Penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk pria di Latvia, meskipun presentasinya mungkin bervariasi dari waktu ke waktu. Pada saat ini, jumlah penduduk perempuan umumnya lebih tinggi daripada jumlah penduduk pria di Latvia. Tempat yang tidak aman di Latvia. Beberapa area mungkin dianggap kurang aman atau perlu dihindari. Beberapa daerah pedesaan terpencil membutuhkan kewaspadaan lebih karena aksesibilitas rendah dan fasilitas terbatas. Pusat kota, terutama pada malam hari rentan terhadap pencurian dan penipuan. Stasiun kereta dan bus terpencil bisa beresiko. Sebaiknya pilih yang ramai dan terawat. Pantai yang sepi perlu dihindari pada malam hari dan tetap waspada terhadap barang berharga. Pada malam dan keramaian, berhati-hatilah terhadap kejahatan seperti pencopetan atau penipuan. Transportasi umum yang padat, terutama pada jam sibuk perlu kewaspadaan terhadap pencopetan. Saat berpesta atau minum alkohol perlu waspada, terutama jika sendirian. Demikianlah perjalanan kita ke negara Latvia. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan berharga untuk memahami lebih tentang keindahan alam negara yang memikat ini. Serta memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan anda raih saat menjelajahi Latvia. Selamat menjelajah!